Meski musim kemarau, penyakit DBD masih harus diwaspadai sejak awal tahun 2023. Kasus DBD di Subang mencapai 289 kasus dengan 6 kasus diantaranya berujung kematian. Meski kemarau panjang, penyakit demam berdarah denggi masih menjangkiti warga Kabupaten Subang. Sebab nyamuk jenis Aides Ikepti ini berkembang biak pada genangan air bersih di permukiman warga dan cenderung lebih agresif untuk menggigit akibat cuaca panas. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang mencatat sejak awal 2023 ditemukan sebanyak 298 kasus DBD dengan 6 kematian. Upaya penanganan terus dilakukan dengan pengasapan atau fogging. Sekitar 298 kasus di mana ada 6 orang yang meninggal. Kami sudah melakukan fogging atau pengasapan sekitar 30 menit di 12 kecamatan yang ada. Baru yang panjang tentunya banyak hal yang terkait dengan penyebaran penyakit air polisis, penyakit yang dilakukan melalui darah seperti ispat, memoni, juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh dampak keseringan, misalnya diarek. Kasus demam berdarah tersebar di 30 kelurahan pada 12 kecamatan di Kabupaten Subang. Selain kecamatan Subang Kota, penyebaran terjadi di wilayah Pantura seperti kecamatan Pamanukan dan Ciasem. Selain DBD, kemarau panjang juga meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA dan diare yang juga perlu diwaspadai. Petugas kesehatan menghimbau warga untuk banyak mengkonsumsi air putih dan selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Senal Arifin melaporkan dari Subang.